Melanui surat ini, dengan sukacita, saya meminta Anda untuk mengumumkan kepada gereja terkasih di Rutek, bahwa Bapak Suci kita Paus Franciscus telah mendirikan keuskopan baru Labuan Bajo, dan secara bersamaan telah mengangkat, telah mengangkat Romo Maximus Regus, yang saat ini menjabat sebagai rektor Unica Santo Paulus di Rutek, sebagai uskop pertama Labuan Bajo. Paus Franciscus meresmikan pendirian keuskopan Labuan Bajo di Flores Nusa Tenggara Timur. Peresmian keuskopan Labuan Bajo ini bersamaan dengan penunjukan Romo Maximus Regus sebagai uskop pertamanya. Peresmian keuskopan Labuan Bajo itu disampaikan secara resmi oleh uskop Ruteng, Monsignor Ciprianus Hormat PR dalam Misa di Gereja Paroki Roh Kudus Labuan Bajo. Pembentukan keuskopan Labuan Bajo sebelumnya telah diwacanakan sejak 3 tahun lalu. Pada Sinode 3 Keuskopan Ruteng tahun 2021 merekomendasikan pendirian keuskopan Labuan Bajo dan mendapat respon positif dari Bapak Suci Paus Franciscus di Fatikan. Keuskopan Labuan Bajo merupakan hasil pemekaran keuskopan Ruteng yang mencakup 3 kabupaten yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Keuskopan Labuan Bajo akan mencakup wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat dan menjadi keuskopan ke-38 di Indonesia. Uskop Ruteng Monsignor Ciprianus Hormat secara resmi membacakan surat Paus Franciscus yang secara resmi menunjuk Romo Maximus Regus atau Max Regus menjadi uskop Labuan Bajo. Romo Max Regus lahir di Ruteng Manggarai, 23 September 1973. Saat ini mengemban tugas sebagai rektor unika Santo Paulus Ruteng Flores periode 2023 hingga 2027. Selain menjadi rektor, ia merupakan imam di Osesan Keuskopan Ruteng dan juga merupakan seorang peneliti sosial. Romo Max menyelesaikan pendidikan filsafat di STFK Ledale Romo Mere, kemudian menyelesaikan pendidikan Paskasarjana Universitas Indonesia dalam bidang sosiologi. Pernah menjabat Direktur Parhesia Institut Jakarta kemudian melanjutkan studi doktoral di International Institute of Social Studies, Universitas Erasmus dan Graduate School of Humanity Universitas Tilburg di Belanda. Sampai jumpa di video selanjutnya.